Baik, saya Ashraf Muzaffar, Hapala Pusat Pengembangan Bahasa Winara Negeri. Jadi, saya kira kami sangat mendukung upaya-upaya untuk mengkomputerisasi dan juga mendigitalisasi, termasuk seperti yang disampaikan oleh Pak Fadli ini, yaitu untuk peningkatan pelayanan persuratan bagi mahasiswa Winara Niri. Jadi, malah ini kami juga sebelum ini sudah memikirkan juga, sudah mengarah ke sana, dan dengan adanya ini, ini sama dengan kami juga bertambah lagi orang-orang yang punya visi yang sama dengan kami. Jadi, bagaimana ke depan kita itu akan semakin banyak membuat dokumen-dokumen yang sepatnya paperless. Dan ini juga akan memudahkan berbagai pihak, baik kita sendiri sebagai penyelenggara, pelaksanaan, dan pengelola, demikian juga bagi mahasiswa. Jadi, kami sangat mendukung upaya-upaya untuk masuk ke digitalisasi atau komputerisasi dari berbagai kegiatan pelayanan di Winara Niri ini. Dan ini juga tentu, kalau sudah ada dasar hukumnya, misalnya seperti Kepusaha Rektor, yang nomor 16 tahun 2020, ini akan memperkuat kita dan mempermudah kita untuk mempercepat proses komputerisasi dan digitalisasi ini. Saya kira ini sesuatu yang saya sangat senang bisa kita laksanakan ini. Karena kemarin saya juga mesti mulai-lihat ini, sepertinya ada hambatan ini, ada hambatan itu dari segi legalitasnya. Tapi dengan adanya Kepusaha Rektor ini, ini akan sangat baik untuk kita bisa melangkah lebih cepat lagi. Jadi, terima kasih banyak Pak Padli atas inisiatifnya ini. Semoga kita memudahkan untuk bisa mewujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Junaidi Rasda, Kepala Diru Industrasi Akademik dan Kemeniswa Winara Niri. memberikan support dan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Saudara Fadli yang menempuh PIN 3 yang dimana aksi perubahan dia tentang persuatan khususnya pendatanganan elektronik terhadap surat-surat kemahasiswaan. Dan ini sangat diperlukan, apalagi di zaman sekarang ini, beberapa dekadi akhir-akhir ini, masalah aplikasi elektronik ini sangat dibutuhkan. Suatu organisasi, suatu lembaga, apalagi seperti Winara Niri ini, kalau tidak menyiapkan aplikasi yang bersifat elektronik ini akan bisa ketinggalan. Makanya saya sekali lagi memberikan support yang sebesar-besarnya kepada Saudara Fadli karena ini ke depan akan menjadi suatu perubahan. Contohnya sekarang ini, kita mengetahui di dalam COVID-19 ini contohnya, semua kegiatan-kegiatan itu bersifat aplikasi. Mungkin karena tidak mungkin kalau kita hanya melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat manual. Mungkin jadi ke depannya ini hanya sebagai batu loncatan. Semua kegiatan-kegiatan nantinya tanda tangan sampai ijazah sekalipun nantinya ini akan mengarah ke sana. Maka ini aplikasi perubahan, pilot kreak perubahan Fadli ini, sekali lagi saya atas nama Kepala Biru AKK memberikan support, support yang sebesar-besarnya dengan dukungan yang sebesar-besarnya sehingga ini nantinya akan berjalan dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supar Malzah, Kepala Tata Usaha Pak Ketastar Pihah dan Pembuluan Universitas Selam Negeri. Dengan ini mengucapkan kepada Saudara Fadli, telah mengikuti pendidikan BIM di Ciputat. Alhamdulillah, dalam kegiatan peningkatan layanan persulatan bagi mahasiswa Wina Nairi, Banda Aceh, saya selaku KTU sangat mendukung dengan kegiatan ini, apalagi kegiatan ini lebih cepat dan lebih rikas daripada program-program sebelumnya. Kegiatan ini memang sangat dibungkukan oleh Wina Nairi, apalagi pada saat ini pelaksanaan BIM pada masa COVID-19, ini sangat mendukung kegiatan yang sifatnya ekspres. Karena kebetulan semua kegiatan di Indonesia secara daring dilaksanakan oleh BNS ataupun mahasiswa. Terima kasih, saya senang berhukum dengan kegiatan peningkatan pelayanan perusahaan bagi mahasiswa Wina Nairi yang digagas oleh Saudara Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Kalena Nairi sebagai Sekretaris Prodi Ilmu Politik. Kami dari Prodi Ilmu Politik sangat mendukung aksi perubahan peningkatan layanan persuratan bagi mahasiswa Wina Nairi Banda Aceh yang digagas oleh Pak Fadli dan kawan-kawan. Harapan kami program ini dapat memberikan layanan kepada mahasiswa lebih efesien dan efektif, serta kami siap melaksanakan keputusan Rektor Wina Nairi nomor 16 tahun 2020 untuk sebagai dasar pijakan untuk berlakunya tanda tangan elektronik di Wina Nairi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mbak Hibba dari Operator Prodi Ilmu Politik. Saya sangat mendukung layanan yang dibuat oleh Bapak Fadli SAG MPD beserta kawan-kawan yang bertema peningkatan layanan persuratan bagi mahasiswa Wina Nairi Banda Aceh. Yang mana dengan adanya layanan ini mempermudah mahasiswa, sekaligus kami sebagai operator juga sangat mudah untuk layanan mahasiswa. Sebagai mana yang keputusan Rektor Wina Nairi Banda Aceh nomor 14 tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasubak Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Wina Nairi menyatakan aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Fadli pada pelatihan kepemimpinan administrasi stator angkatan 1 ini sangat relevan dengan program yang telah dilakukan di UIN iaitu tentang tata persuratan elektronik yang dilakukan pada UIN sendiri. Itu digunakan untuk PNAS. Sedangkan yang dilakukan oleh Saudara Fadli merupakan tindak lanjut daripada program tersebut yaitu yang dilakukan untuk mahasiswa. Jadi ini sangat relevan antara program UIN dengan program perubahan yang dilakukan oleh Saudara Fadli untuk tata persuratan ke mahasiswa. Dan harapan kami dengan lahirnya Surat Keputusan Rektor nomor 16 tahun 2020 diharapkan kepada semua lembaga di bawah UIN Araniri supaya mendukung... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Kabak Kemahasiswaan dan alumni UIN Araniri Banda Aceh sangat mendukung aksi perubahan yang dilakukan oleh Saudara Fadli di SAG MPD yaitu menyangkut dengan peningkatan layanan persuratan bagi mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh dan kami siap mengimplementasikan aksi perubahan tersebut. Ini sangat dirasakan perlu karena dengan adanya perubahan ini yaitu dengan penandatanganan surat secara elektronik ini akan mempercepat dan mempermudah proses surat menyurat terhadap mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Gufran Ibnu Yasa sekarang menjabat Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Pengkaran Data UIN Araniri berkaitan dengan kegiatan aksi perubahan yang dilakukan oleh Bapak Fadli SAG MPD terhadap pelatihan kepemimpinan administrator angkatan pertama dengan tema peningkatan layanan persuratan bagi mahasiswa UIN Araniri Banda Aceh kaitan dengan tema ini di PT IPD UIN Araniri Banda Aceh ini adalah sesuatu perobosan baru karena memang sangat mendukung terhadap kegiatan tata persuratan pada UIN Araniri yang berbasis dengan elektronik jadi selama ini kami mengalami kendala dengan regulasi Bapak Fadli sudah memulainya dengan regulasi sehingga memudahkan kami terhadap implementasinya langkah-langkah ke depannya itu sudah sangat terencana dengan baik sehingga ketika ini akan diimplementasikan ini tidak akan menghadapi kendala yang berarti yang paling utama ini adalah langkah selanjutnya adalah mensertifikatkan tanda tangan elektronik seluruh pegawai UIN Araniri atau seluruh stakeholder UIN Araniri yang berkaitan dengan penerbitan surat-menyurat sehingga untuk internal secara aplikasi kita sudah mengimplementasikan berbasis QR Code setiap orang setiap pegawai UIN Araniri sudah memiliki QR Code yang sekarang belum adalah tersertifikasi secara nasional banyak tawaran yang diberikan ke kita mulai dari Telkom menawarkan beberapa perusahaan yang diakui Lankomenifu juga menawarkan kita sedang menjajaki pilihan-pilihan teknologi yang akan digunakan tetapi terhadap kegiatan administrasi penggunaan surat elektronik ini terutama yang berkaitan dengan mahasiswa ini sangat bermanfaat sehingga kegiatan tetap muka untuk surat-menyurat juga bisa dihindari antrian terhadap proses surat-menyurat juga dapat dihindari serta dokumentasi terhadap surat-menyurat yang sudah ditetikkan itu lebih jelas dan lebih terang jadi terhadap kegiatan ini PT IPD dengan program yang sudah disusut itu sangat berkaitan sehingga sangat mendukung dan akan mensupport penuh terhadap pengembangan teknologinya mungkin itu saja yang khususnya bagian organisasi tata laksana dan pratera penontonan sangat mendukung dan sangat mengimplementasi terkait dengan program dari saudara Fadli SAG MPD yang melakukan atau dalam pelaksanaan laporan aksi perubahan yang berjudul peningkatan layanan persuratan bagi mahasiswa Winaran Iriban Aceh terkait dengan pelaksanaan itu di bagian organisasi tata laksana dan peraturan undang-undangan juga sudah mengeluarkan surat putusan rektor nomor 16 tahun 2020 tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik di lingkungan Winaran Iriban Aceh program perubahan ini memang sejalan dengan instruksi dari Dirjen Pendis yang diinstruksikan oleh kepada seluruh PT KIN untuk menginventaris dokumen elektronik dan transaksi elektronik di lingkungan PT KIN masing-masing dan akan kita mengajukan ke pusat siber untuk diajukan terkait dengan informasi elektronik, dokumen elektronik, dan transaksi elektronik yang akan dilaksanakan di Winaran Iriban Aceh terkait dengan pelaksanaan peningkatan layanan persulatan bagi masyarakat di Winaran Iriban Aceh bagi bagian organisasi dan organisasi kebukauan dan khususnya organisasi tata laksanaan peraturan undang-undangan kami hanya dapat kami akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan keputusan rektor nomor 16 tahun 2020 ke seluruh unit-unit di lingkungan Winaran Iriban Aceh agar pelaksanaan keputusan rektor ini dapat terlaksana sesuai dengan harapan kita semua terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!